Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama gua The Yellow Ray kita akan melanjutkan part 32 untuk Final Fantasy Nah sekarang kita ada di penjaranya kuja dan kita sudah masuk ke party yang kedua yaitu Eiko jadi kita transisi ya dari partinya Zidane atau Raya sekarang balik ke partinya Eiko nah jadi setengah yang di sana di oilford sudah selesai kita lawan bosnya dan sudah kita dapatkan batunya transisi ceritanya masuk ke penjara ini dan mereka ingin membebaskan diri dari penjaranya kuja begitu oke eh kayaknya kita akan lanjut aja ceritanya Eiko ini dan memang komposisi timnya itu bukan physical ini ya tim ya dan lebih banyak ke magic gitu ya kita kita mengharapkan Steiner di sini menjadi bagian untuk menyerang-nyerangnya lah Oke itu aja paling ya sebelum itu gua ingin mengucapkan terima kasih kepada 25 subscriber gua yang telah subscribe bagi kalian yang mau subscribe kalian boleh tekan tombol merah dibawah kalau misalnya kan suka dengan konten gua kalian boleh tekan nombol like kalian boleh tekan tombol dislike kalau tidak suka misalnya kalian mau komen kalian boleh komen Oke lanjut langsung aja tanpa basa-basi udah ada apa-apa ya kayaknya gua kemarin udah belanja-belanja udah cek-cek jadi kita langsung lanjut aja gitu naik atas ya desert palace Oke semacam tempatnya bagus sih ya untuk ukuran tempat yang ada di desert di di padang pasir nggak tahu deh siapa yang buat ginian Oke kalau nggak salah di episode berikutnya itu cluenya adalah menyalakan semuanya jadi jadi disini dalam hal ini adalah lilin disini penuh dengan lilin yang mana kita rusak nyalakan semuanya overing of power faithful Paladin extract the power to nullify elemental properties from the ring respect bloodstone yes apa yang kita dapat promise ring bagus oh bukan kayaknya untuk CVV deh magic elemen nullify ini setau gua magic elemen nullify itu untuk misalnya kalian lemah dengan api atau lemah dengan apa gitu ya dia bisa menghilangkan efeknya kayaknya ya Oke kita betul dulu deh untuk yang pertama kali di desert palace biasanya di setiap video gua juga gua kasih niat oke oke kalau nggak salah ini namanya koiru terus kita akan menyerang dia atek kemudian VV black magic kali ya kelemahannya gua nggak tahu apa tapi kayaknya blizarra deh kayaknya hmmm ehko nih nggak bisa nyerang ini ya udah lah oh iya si dagger senjatanya ngeheal gua lupa ya nambah HPnya ya sudah lah oke 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 si dagger gabisa ini lagi blaster dia nyerang siapa nyerang stainer oke kita serang stainer ya pakai dagger ya dia langsung ngeheal tuh oh command fail dagger gabisa ngapa-ngapain karena dia lagi membisu jadi gabisa ini dia gabisa nyerang ya begitu gua heal dulu ya si stainer kali ya udah selesai 303 Oke mantep kayaknya agak boros sih sekarang karena gua gua nggak bisa ngandelin stainer doang gua harus ngandelin CV untuk nyerang pakai black magic jadi buku butuh ini ya butuh ini leader yang lumayan banyak mungkin oke lah boom boom bumba Hai eh oke oke kepalanya bergerak itu nah kepalanya harus berlawanan arah terus tiba-tiba kebentuk sebuah tangga Mari kita naik ke atas oke sekarang kita pakai magic hmm nggak ada ini ya gua cure dulu kali ya eh top oke cukup sekali sekali doang item buat ngehilangin ngehilangin silence kemudian ability hmm monster-monsternya tuh sekarang udah banyak elements ya maksudnya abiliti-abiliti aneh jadi gua harus masang sesuatu ini locomotion karena ini level up guna sih ya eh oke lah gua level up dulu kalo gak salah sih dia kasih insomniak lord mort sama locomotion bagus sih hmm hmm cover cover gak usah deh level killer nanti dulu insomniak locomotion oke pas sih hmm HP akurasi cover gak apa-apa deh cover gak apa-apa oke selesai hmm hmm add status buang dulu kemudian not not locomotion sama insomniak gak cukup ya oke oke hmm selesai sih jadi tadi kan gua nge solve puzzle nya disitu kan kalian bisa lihat setan yang patung setan yang warna hitam itu ya dia harus kepalanya menghadap ke kanan terus patung setan yang satu lagi menghadap ke kiri jadi berlawanan kepalanya itu tadi gua gak gitu jelas ya oke hmm stainer sudah learn sesuatu armor break oke mental mental heart hmm ice brand ya iya sih pake aja lah gak apa-apa terus hmm ini kali ya oh ya oke mental break mp attack mental break oke mental break udah ada maksudnya tadi ada di gold helm ya jadi gua gak jangan pake lagi gua naikin ke coral sword jadi setidaknya lebih ya lebih bagus lah quenix minion udah selesai kita ganti dengan aduh banyak sekali skill body temp gini level boost body temp guardian mock oke banyak pilihan ya teman-teman healer gua ke healer dulu kali oke cukup-cukup nah udah udah menyala kita balik oke lanjut aduh pertarungan tadi lama banget loh sekitar kayaknya ada 10 menit kali ya tadi susah banget soalnya memang karakter gue ini gak ada yang kuat gitu loh untuk serangan fisik jadi kebanyakan kayak magic gitu terus tadi stainer equipmentnya juga elemennya ternyata tander ya jadi nyerang satu monster yang dia nyerap tander malah jadinya ya sebenernya gak cocok sih pake ini gue ganti paling senjata nya sword element ice power break dulu ya gue ganti ini dulu deh jadi setidaknya memudahkan ada tanda seru oke nothing tidak ada yang penting coba nyalain dulu oke ke arah sana oke oke apakah gue harus balik sebentar ya nyalain ini ya oh ini gak bisa dinyalain ini harus nyalain semua dulu kali ya sebentar sebentar ini puzzle nya ini lumayan ini apakah gue nyalain ini dulu ya dia nutup oke nyalain ini nutup ini ini oke nah oke gue balik lagi ya harus eksperimen nih beberapa kali gue gak inget lagi harus diapain itu nya maka ini dimatikan oke 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 keliatan 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 sorry gue ngeliat ada sesuatu disini harus dinyalain ini harus dinyalain oke semuanya mati ini bisa dinyalain gak oh gak bisa ini dulu ya oke 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 gue nyalain yang disitu oke ya ini baru bisa dinyalain oke mantep offering of power faithful paladin extract magic from the chain apa yang kita dapat angklit oh angklit kita udah punya ya dipake lagi sama si ini sama eko yaudah gapapa oke oke tanya ganti lokomotionnya udah jadi jadi kita ganti dengan oke gold armor gak apa-apa kemudian disini auto foodnya juga udah udah mateng make elem null apakah oh ya cuman itu doang si vivi juga udah banyak sih yang dia udah learn jadi gak gitu banyak sih magic yang apa ability yang buat dia lagi oke oke semuanya sudah dinyalain kita nyalain yang ini oh oh ini dia oke oke apakah barangnya kita dapet sekarang armor sepertinya buat stainer ya shield armor hmm dia baru ganti gold sih distract oke ini kalau gak salah dipake sama si freya satu ya jadi dia belum ada oke good lah gue armor dulu habis itu kalau udah learn baru kita ganti oke another battle wand tapi berdarah-darah kesarungan berdarah-darah luar biasa ini oke oke cukup kayaknya tapi gue gak ada MP lagi jadi gue mau ngasih MP dulu either ke ekor boleh kemudian stainer gak apa-apa deh aduh serem banget ini pertarungan terus ternyata disini monster-monsternya itu ngasih ini ya bener-bener bikin apa sih status ailmentsnya banyak banget loh jadi gue kadang-kadang bingung ini perlu diapain sebentar ya antibody insomnia cloud mouth jelly locomotion gue paling kasih dike locomotion aja jadi gue mengorbankan level up untuk melindungi diri dari serangan-serangan yang tidak terbendung oke locomotion clearheaded wajib insomnia gak usah bright eyes antibody jelly terus demon devil killer beast killer birdnya gak bisa hmm ya sudah lah kalau begitu eh bentar-bentar gue ini hilangin dulu level up kemudian gue mau kasih yang lain misalnya kayak insomnia kemudian bird oke gue udah scan-scan monster-monsternya ternyata mereka kelemahannya itu aneh-aneh gitu loh nullifies magic element ini gue kurang begitu ngerti sih kayaknya sih ya berhubungan dengan elemennya level up-nya hilangin dulu ya terus gue kasih ini terus gue kasih ini insomnia gak apa-apa deh dah cukup oh iya ini lagi healer ini apa restore saget hp oh kalau misalnya nyerang pakai serangan gitu ya ngeheal gitu walaupun kita gak equip healing rod oke level up-nya kita buang dulu killer headache gue pasangin locomotion oke antibody oke insomnia sama body tem body tem itu bahaya banget loh gitu not gak usah deh lo di tem locomotion oke setidaknya udah lumayan banyak yang bisa kita tahan auto regen mohon maaf gue gak bisa equip lo mahal sekali 10 nanti aja kalau ada ada duit ya lanjut eh oh iya ini belum bisa ya harus nyalain sesuatu lagi ya oke banyak yang learn skill tips aja buat teman-teman kalau misalnya kalian masuk ke stage yang disini ya yang di desert palace ini lebih baik kalian persiapkan entai-entainya maksudnya kayak antibody lah atau clear headed lah gitu karena sangat berguna ternyata gue tadi ganti akhirnya monster-monster tidak bisa menyerang gue lagi dengan serangan-serangannya yang membabi bu bentar ya man eater oke oke gue lagi ganti-ganti nih healing route-nya udah nih gue ganti ini dia oke cukup cukup stainer bentar ya feather bitch oh iya running shoes-nya dipakai ya sama timnya Zidane jadi gak bisa oke ini gak bisa nih laut mat uncomne ini guna sih tapi gak begitu berbahaya ya antibody yang berbahaya itu clear headed sama locomotion ini berbahaya jadi gue kasih oke sorry double check kok gak nyala yang bawah ya sorry sorry kayaknya gue ada yang ketinggalan deh apa tadi gue udah ambil ya gue lupa loh sorry sorry kayaknya gue udah ambil ya temen-temen ya gue lupa eh gue kira belum ambil tadi kok gak bisa dinyalain oh oke lah mungkin ada yang belum oke ini stained glass open the path and leave oke yang ini ya oke terus kita naik ke atas ke oh masuk ada apa belum kebaca sorry enkai omlet hmm mari kita lihat ya siapa yang bisa pakai omlet ini coba si oh water hmm oke kasih pipi dulu hmm bentar ya ini ability-nya dia water doang ya udah gak apa-apa boom 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 back kita ke atas oke kebuka lagi masuk lagi ya apa yang akan dia berikan ini nyalain dulu oke kita naik ke atas lagi oke balik sudah cukup sudah cukup oke hmm siapa tadi yang learn ini ya healer healer bukan ya si eikoka oh iya benar echo udah learn auto-float body temp level up body temp guna sih ya hmm guardian mob tapi disitu dia ada skill auto-float hmm auto-float dulu deh terus si steiner kalau gak salah aku resti plusnya udah ability up ya kita lihat apakah ada skill lain yang menggunakan ability up hmm sepertinya tidak ada udah kita biarin aja lapis lagulinya ability echo sudah nambah jadi kita bisa equip sesuatu yang baru antara antibody jelly atau loud knock gue sih milih gue sih milih antibody oke lanjut oke masuk kesini kita nyalain lilinnya oke sepertinya hampir semua lilin sudah kita nyalakan hmm ada bunyi bugel ini dia mocknet give mock summer letter ya kayaknya Moki kemodon ketinggalan deh dari tadi gak ini selesai selesai oke stillskins is on a quest to find out why mocknet stop functioning i'm sure stillskins will find out the truth why did artemisien stop delivering mail oke there must be reason sebentar mocknet iya oke gak ada dia gak ngasih apa-apa mock sum the safe people oke ini gue masih mau melanjutkan sih kita lanjut dulu ya hmm nyalain 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 oke dapet hat copy apa black hood mari kita liat kalau ada equipment baru tuh excited gitu loh kira-kira apa yang diberikan enggak ada paling CVV yang dapet nih nah bener kan black hood kasih enggak ada oke nanti dulu ya gue cek-cek dulu nih ini harus nyalain ya oke ini ada puzzle nih tapi gue bingung puzzle-nya kayak gimana ya messenger from heaven oke dapet shield kita ambil shield apa yang didapat kenetia shield ini senjatanya si steiner tapi steiner masih learn man eater ya auto float counter hmm hmm oke oke oh gimana kita bisa mendapat petunjuk kayaknya sih sebentar ya jadi di sebelah kiri adalah malaikat di sebelah kanan adalah setan jadi apakah malaikat mengejar setan coba kita ubah bayangannya ya berarti kalau gini malaikatnya hadap ke kanan ya setannya juga kita hadapkan ke kanan kita lihat apakah terjadi sesuatu nantinya seharusnya ada petunjuk sih di suatu tempat tapi gue lupa dimana gitu ini ya tidak terjadi apa-apa setau gue sih yang harus kayak salah satu menghadap ke sana gitu oke ini gue balikin lagi sekarang setan yang mengejar malaikat coba oke setan tuh menghadap ke sana oke balik ke sini lagi malaikatnya yang dikejar berarti ini matiin nah bener bener temen-temen seperti itu coba gue nyalain ini hilang ya oke lah balikin lagi nah ada tangga oke sepertinya kita sudah mencapai perbatasan ini ya lawan boss oke teman-teman kita belum save udah save sama moogle oke ini dia mari kita cek dulu enhancing defense system detecting active block stone fail to disable element attack magic power enhancement field oke kayaknya karena block stone kita ambil jadi makin lemah bossnya evasion enhancement fail oke semuanya fail berarti kita sudah berhasil mengambil semuanya kalau ada yang berhasil berarti ada yang ketinggalan oke enhancement to block stone fail oke berarti bossnya gampang dong kita bantai reflect baru mulai udah reflect ya gak bisa gak bisa gue harus pakai reflect juga reflect tuh kan memantulkan ini ya memantulkan magic jadi gue kasih ke vivi dulu terus vivi akan menggunakan black magicnya untuk sebentar oke vivi menyerang diri sendiri kemudian summon mungkin gue pakai ramu aja gak apa-apa apa lagi ya mental break kali ya mental break boleh deh mental break itu menurunkan magic defense jadi biar serangan magicnya pp lebih kuat aja haze boleh deh gue mau ke stainer kira coba kita tes bundaga mantul mantap betul pas banget 700 doang sih sebentar gue mau kasih oh iya gue mau kasih item either kasih ke vivi oke ini nih harus bener-bener ini sih pelan-pelan water ini kayaknya gak bisa dipantulin deh coba ya gue serang ya seribu oke seribu gue pake summon deh water sword mari kita lihat oh gak mantul seribu oke kelemahannya water tinggi banget itu damagenya kelemahannya water sih ketawaan banget oke reflectnya udah habis ya vivi ya jadi gue kasih reflect lagi white magic reflect cv cv serang pake water water serang ke diri sendiri oke water serang ke diri sendiri sword magic hajar echo heal aja diri sendiri mari kita lihat 2300 jadi monster ini tidak bisa kita steal ya teman-teman karena zidane tidak ada bersama kita ya begitulah wow serangannya luar biasa kita udah kalau udah tau kelemahannya udah keren banget udah gampang banget blizzaga aduh aduh mati mati wow guard keren oke not bad dia bisa menghalau elemen es oke vp water frog magic water lagi seperti udah selesai teman-teman terminating the van main system oke mantap water kan dia learn dari itu ya salah satu equipment ya enkai arm lab namanya kalau gak ada itu sih juga susah sih lawan bossnya sekali serang kan 2000 tadi keren banget ap11 kita lihat oh 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 stainer mantap sekali stainer stainer udah tinggal ganti equipment baru karena sudah banyak indialen oke ganti game dulu ya wuh mantap mantap oke kita ganti ke coral sword kayaknya udah aman terus helmnya kita ganti glovenya juga kita ganti ability up ya ganti ini deh hmm 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 aduh ability upnya belum gue kasih diamond glove sekali ya jadi lapis lazuli bisa gue ganti dengan yang lain gitu gue pengen learn yang lain body temp sampai 20 udah lah pake sapphire deh high tide gapapa terus si vivi udah gak ada light hood promise ring angel earring ganti learn summon kali ya sekarang iya deh lo kasih learn summon ya semuanya udah ke learn itu if you're afraid siva siva paling murah kita kasih siva dulu hmm udah 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 ini juga udah make sure aja sih oke udah dark head echo echo udah tinggal autoflop sih dikit lagi oke oke mantap yeah hurray meanwhile sidan balik finally made it back well no rest for the wicked i gotta get moving gak bisa gak ada apa-apa i was told not to go any further oke gue mau ngecek dulu equipmentnya hmm gak ada sih ya digandiin cek shield armor mungkin ada oh gak ada diamond growth mungkin ada vanity skill kasih dah sister lagi learn yang lain holy lands oh ini yang kita curi tadi ya pasti boss yang sebelumnya boss yang guluk stone hmm kita ganti of course hmm mantra band gak ada gak ada oke 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 cukup ayo balik sidan barangnya udah didapat bergegas oke bergegas what the where are we now did i take a wrong turn welcome back i'm inside the room past the stairs but i want you to come alone rey alone it's the worst come alive rey go with a caution oke hati-hati yeah tell me about it i'll be okay you guys just wait here oke kalian tunggu disini aja ya gue pergi sendiri katanya oke come inside masuk i'm so happy to see you again rey my friends better be alright oh my blonde as always i see take a look in there oke itu ada stainer ada vivi ya emang emang dia ketangkap don't need to worry they just needed some rest that's all now give me the gulik stone i worry for worry but i hope the others are well too nah temen-temennya datang where's rey he went forced to kuja's domain alone by by what means did you escape actually where is no time we gotta go stop rey oke jadi di dalam yang di dalam di ruangan kuja itu berarti yang palsu temen-temennya game palsu what the heck oke echo seperti yang ditangkep now give me the gulik stone you bastard you're the worst couple life i grew weary of your tantrum well will you hand it over or not don't relumbish it rey oke who's inside this cage oke yang di dalam itunya palsu berarti oh dear i wasn't expecting this that's right the ones inside are fake but don't think you've won yet what do you mean by that hehehe ah leave me alone echo repeat i'll protect you what the freak this proc can speak oke reboot echo ketangkep oke gulik stone nya juga keambil i wanted to finish you off after getting the gulik stone and killing all your friends instead i'll just take the girl i hope we meet again oke he take big airship let's get him oke teman-teman kita sudah kembali bersama komposisi teman-teman yang lain gue akan membawa siapa aja ya kayaknya sih gue bawa stainer freya gue simpen dulu gue masukin dagger sama vivi deh dagger setidaknya bisa ngeheal vivi bisa magic stainer levelnya masih rendah gitu yang lainnya sih udah tinggi-tinggi oke lah oke lah seperti nya begitu saja ya ada sesuatu kah disini biasa nyari item dulu ah ada monster oke kita akan lanjut saja ya teman-teman oke ada sesuatu disini naming way card yes barang langka itu oke gaya gearnya udah cukup gaya gear kayaknya gue copet ya karena mungkin orang lain butuh gue kasih power face atau gak bisa ngklok deh oke siapa yang butuh apakah ray butuh gaya gear tidak ternyata um or face or face aja deh gak apa-apa terus siapa lagi ya tadi oh iya ini dia hmm diamond globe nya udah yaudah dah bener oke cukup teman-teman kita keluar oh ini ke tempat itu ya balik lagi oke sepertinya untuk video kali ini cukup panjang ya teman-teman kita akan mengejar kuja kita akan naik pesawat ah pesawatnya udah hilang oke pake item anointment terus kayaknya equipment tv udah ngelon sesuatu deh tadi aku lupa oh si ini dagger oh iya udah sih gak ada lagi magic racket ya magic racket itu bersabd mini cure yaudah gak apa-apa deh aku mau kasih ke eiko sih oke siva sudah di learn oleh dagger mari kita ganti opalnya dengan ifrit topes topes oh ini gak bisa kita kesana kita mau menyelamatkan eiko sekarang ya yup let's go people mau kemana dia oh blue narsis mengekor dari belakang cepet juga mereka naik blue narsis lost continent benua keempat teman-teman kita masuk ke benua baru sekarang he headed toward some weird looking structure is there something beyond there what the hell is fuja up to why did he take eiko yeah his motives are unclear that girl can summon eidolons too yeah that's it he probably after her for the same reason he was after dagger oh iya dia mau ekstrak eidolonsnya eiko don't worry dagger we're not gonna let him have his way yup kita akan membantusi eiko kuja's got a lot of answer to answer for oke jadi kuja ini emang jahat lah gitu ya teman-teman no drugs gak ada obat oke kita mulai dari sini ya teman-teman akhirnya kita sudah sampai ke benua keempat dan disitu ada gedung bangunan aneh tapi sebelum itu gua ingin save dulu karena gua ingin mengetikkan video ini sampai disini kita sudah satu jam lebih paling kalau gua potong-potong juga masih satu jam lebih sih ini memang lebih panjang dari biasanya ntar ya gua save dimana ya disini aja oke oke sampai disini dulu untuk video kita kali ini kita sudah ada di part ke-32 ya kita ada di part ke-32 kita akan mengejar kuja menuju ke benua keempat dan dia sudah menawan eko sekarang akhirnya dan kita harus menyelamatkan eko sekarang sama seperti kita menyelamatkan dagger sebelumnya jadi eko sekarang dalam bahaya ya eidolonnya mau diambil oleh kuja kemungkinan kuja mau mencari sesuatu yang bisa menghancurkan dunia mungkin gitu ya kita akan pergi ke gedung disana oke sebelum itu gua ingin mengucapkan terima kasih kepada 25 subscriber gua sekali lagi bagi kalian yang belum subscribe kalian boleh tekan tombol merah di bawah dan misalnya kalian suka dengan konten gua kalian boleh tekan tombol like kalian boleh dislike kalau tidak suka kalian boleh komen kalau mau komen see you in the next video sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati